Jangan lupa subscribe youtube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasi Hari ini saya hendak bercerita mengenai orang-orang yang terkena penyakit langka dan juga penyakit yang mematikan Tetapi mereka adalah orang-orang yang berjuang melawan maut dan berhasil Hari ini juga mereka akan bercerita tentang bagaimana mereka bukan saja bangkit untuk dirinya sendiri tapi juga bangkit untuk menginspirasi orang-orang yang lain Siapa mereka? Saat ini di layar dari Jember sudah ada Ica Kristiana Apa kabar Ica? Baik Pak Alhamdulillah kehat Aku dengar tahun 2016 Dokter memfonis umurmu katanya tinggal 2 bulan Tapi faktanya hari ini kita masih bisa ngobrol Artinya ada keajaiban dalam hidupmu Sehingga kamu bisa bertahan dari penyakit yang waktu itu didiagnosa oleh dokter Nah boleh tahu kenapa sampai dokter memfonis kamu Umurnya tinggal 2 bulan saja Jadi tidak sadarkan diri itu artinya koma Kejadian pada saat umurmu berapa ya? Itu pada saat usia saya 19 tahun Pak Baru 1 tahun lulus SMK Saya sudah berkira-kira sama Rangopras Katanya sebelum akhirnya ketahuan bahwa Ica kena penyakit meningitis Itu Ica sempat beberapa kali jatuh pingsan di pekerjaan ya? Pada saat bekerja ya? Nah katanya juga setelah itu Ica harus hidup dengan selang yang menempel di tubuh ya? Iya Pak Bahkan dalam kondisi seperti itu tetap kuliah, bekerja Nah nanti Ica cerita bagaimana Ica bisa bertahan hidup seperti itu Tetap bersemangat ya? Dan sekarang bahkan kuliah sambil kerja ya saya dengar Nanti Ica cerita ya bagaimana Ica mengatasi tantangan hidup seperti ini Dan bisa bangkit dan bahkan sukses untuk bisa melanjutkan kuliah dan bekerja Tapi kita tahan dulu, kita akan lihat dulu liputan berikut ini Setiap orang mampu bertahan dari penyakit yang ia derita Jika ia mempunyai semangat hidup luar biasa meskipun dalam keterbatasan Hal tersebut telah dibuktikan oleh Ica Kristiana Agestasari atau yang akrab di Sapa Ica Ia adalah mahasiswa tingkat akhir sekolah tinggi ilmu administrasi Jember Jawa Timur Awalnya Ica terlahir normal layaknya bayi pada umumnya Tetapi saat usianya beranjak remaja pada 2016 lalu Secara mendadak ia terserang rasa pusing tak tertahankan Hingga mengalami kejadian jatuh di kamar mandi Kejadian tersebut membuat dirinya langsung dilarikan ke rumah sakit untuk diberi pertolongan pertama Dan ia didiagnosa mengidap penyakit meningitis Penyakit yang dideritanya terus bertambah parah Sehingga dirinya harus menjalani perawatan medis tepat pada 15 Oktober 2016 Terpaksa ia harus menjalani operasi otak Namun perempuan 22 tahun ini Seakan tak percaya jika penyakit meningitis yang diderita bisa sembuh Kini dia pun bisa melanjutkan pendidikan mahasiswanya Sekaligus bekerja dengan penuh semangat Nah sekarang yang jadi pertanyaan Kapan persisnya Ica tahu bahwa itu memang penyakit meningitis Terusnya itu setelah sudah ada di koma itu Pak Ceritanya sama orang tua Kalau saya sakit meningitis Oke sekarang Ica umurnya berapa ya 23 Pak Waktu akhirnya dokter menjelaskan bahwa Ica kena meningitis Lalu dokter menyarankan terapi apa yang harus dilakukan Waktu itu bukan terapi Pak Tapi tindakan operasi otak itu Pak Operasi otak buat pemasangan selang titisan Dari selang petotak saya sampai rongga perut saya Pak Berapa lama itu Ica melakukan operasi? Operasinya itu jam 11 malam sampai jam 3 pagi Pak Oke jadi menurut dokter seberapa berbahayanya penyakit ini? Ini sudah termasuk penyakit mematikan Pak Bahannya saya sebelum di Apa di fonis kena meningitis Sebelumnya saya tuh di fonis Kena kanker paru-paru sedipat Suburgulosis Sedulose palus Sama tiporipa Sebanyak itu penyakitnya? Awalnya Pak Itu diagnosis awalnya Pak Baru ketahuan Kalau di Lalu dokter saya tuh banyak sayurannya Pak Akhirnya tuh Dokter itu melepani saya kena Meningitis tuberculosis Komplikasi ledurusnya palus Pak Jadi menurut dokter dengan kondisi seperti itu Usiamu tidak lebih dari 2 bulan waktu itu? Betul? Iya Pak benar Gimana waktu dengar usia tinggal 2 bulan Bagaimana reaksimu? Bagaimana reaksi dari orang tua, keluarga? Orang tua saya yang seperti tidak ada harapan gitu Pak Kayak yang sudah tidak ada hati gitu Pak Oh jadi waktu dioperasi Ica dalam keadaan koma atau? Sudah koma itu Pak Sebelum dan sudah operasi itu sudah koma Pak Jadi koma selama 1 bulan lamanya? Iya Pak benar Pak Jadi tindakan operasi itu apa yang dilakukan dokter persisnya? Operasi itu buat pemasangan selang fitisan Pak Dari selaput otak saya sampai roda perut saya Pak Jadi itu dokter katanya menemukan cairan di otaknya Ica begitu ya? Iya Pak benar Di selaput otak lebih tepatnya Pak Di selaput otak ini mengeluarkan cairan terus-menerus sampai hari ini atau sudah berhenti? Kalau sekarang alhamdulillah sudah normal Pak Sudah tidak berlebih cairannya Pak Jadi berapa lama? Berapa lama Ica harus hidup dengan selang yang dipasang di dalam tubuh Ica? Selang ini dipasang seumur hidup Pak sampai saya meninggal nanti Dari mana kemana itu? Dari selaput otak sini Pak Ini lewat belakang telinga Terus lewat leher sini sampai roda perut saya Pak Terus cairannya tiap hari harus dikeluarkan atau cairannya masuk kemana? Cairannya yang lewat jalan selang tadi itu Pak Terus ke Kan ini selangnya itu dipasang di lapisan kulit ya Pak ya? Iya Jadi itu tidak masuk di organ Pak Iya Jadi nanti cairannya tadi itu keluar melalui keringat gitu Pak Sepertinya seperti itu Pak Dan Ica harus hidup seperti itu Sampai akhir hayat Iya Pak benar Soalnya Pak Kata dokter berdasara Kalau apa Resiko melepas itu Lebih besar daripada resiko memasang selang Pak Dengan selang di tubuh seperti ini Apakah aktivitas Ica tidak terganggu Alhamdulillah Pak Lancar Pak Malah menjadi Apa ya Pak ya Kayak menjadi Hidup saya itu unik gitu loh Pak Hidupnya unik ya Ya punya manusia berselang gitu loh Pak Kan gak semua orang bisa hidup dengan selang di tubuhnya gitu loh Pak Jadi buat Ica ini Ini satu kelebihan ya Sesuatu yang istimewa ya Ya benar Pak Oke tapi tidak mengganggu aktivitas sama sekali Tidak mengganggu kemampuan berpikir Alhamdulillah tidak Pak Malah semester 2 kemarin IPK saya sempat 4,0 Pak Keren keren Nah nanti cerita bagaimana Ica menghadapi hari-hari yang berat Kemudian kenapa sampai bisa bangkit Kemudian berprestasi seperti sekarang ya Tapi kita rehat sejenak Ikuti terus Kick Andy Saya terjadi tuku bangunan selama satu bulan Itu kerjanya kayak ngangkat semen Sama ngangkat cet Pak Baik Ica kita lanjutkan ya Obrolan kita Tadi kan Ica cerita terkena penyakit mengenitis Kemudian harus pasang selang Bahkan seumur hidup Dan pada saat terkena mengenitis Harus dioperasi Itu kondisi ekonomi keluarga kan Relatif berat ya Karena harus bayar operasi Dan harus menghidupi Ica dan keluarga Bagaimana orang tua mengatasi persoalan biaya ini ya Waktu itu ada Apa pak mantan RW saya ya pak ya Beliau itu sampai ngajukan ke DPRD pak SPM itu pak Surat Surat pernyataan miskin Beliau sudah berusaha ya pak Sampai Apa Majukan ke tingkat DPRD itu pak Yang SPM rekom Rekom gratis Alhamdulillah ya pak Apa Sama DPRD itu di ACC Saya dapat SPM tadi itu Yang gratis Cuma 40% dari Biaya Apa rumah saya Sama operasi saya itu kan Belum terakhir pak Jadi untuk Menutupi itu Orang tua saya Pinjem ke saudara-saudara saya pak Terus Pinjem ke bos saya Waktu itu kan saya masih kerja pak Banyak orang yang Bantu juga pak Bantu buat Dana operasi saya itu pak Ica Ini kan tidak mudah ya Menerima kenyataan Bahwa Ica Kena mengenitis Waktu itu Nah sekarang Yang jadi pertanyaan Bagaimana Ica Kemudian bisa bertahan Ya tetap punya semangat Untuk bangkit Padahal sudah koma Selama Satu bulan Tidak sadarkan diri Nah apa yang membuat Ica bisa bertahan Dan mampu bangkit Seperti sekarang ini Semangat untuk hidup Yang bermanfaat untuk kita pak Biasanya buat orang tua Soalnya kan Saya punya misi pak Saya pengen jadi dosen Terus saya pengen kuliah pak Nah Makanya saya semangat Walaupun dalam keterbatasan itu Saya masih bisa Bisa apa pak Bisa kuliah gitu pak Kan saya dari Awal masuk kuliah itu ya pak Sampai Sekarang semuanya Terus itu Alhamdulillah dari Apa biayanya itu Dari saya sendiri pak Entah Dari keringat saya sendiri pak Entah itu Saya bekerja atau Saya ngajukan biaya siswa pak Kuliah apa Ica Kuliah di SDIA Pembangunan Jember pak Ambil jurusan apa Administrasi bisnis pak Sekarang sudah semester berapa Sekarang sudah semester 7 pak Tahun depan insya Allah lulus pak Amin Amin Kita doakan ya Nah Ica ini kan gak mudah Ica dalam kondisi sakit Ya dengan selang di tubuh Masih terpasang Kemudian harus Kuliah Tapi juga harus bekerja Untuk membiayai kuliah Bagaimana Ica Kemudian bisa Berbagi waktu Antara kerja dan kuliah Waktu itu saya kan Nyari kerja yang Sif pagi pak Kuliahnya sore jam 4 Sampai jam setengah 8 malam Jadi selama Dua tahun itu Saya Bagi kerja Pulang kerja jam 4 Itu langsung berangkat kuliah pak Sampai setengah 8 malam Itu rutinitas saya Selama dua tahun pak Sampai saya semester 5 kemarin pak Padahal Ica punya Masalah kesehatan Itu tidak Mengganggu Alhamdulillah pak Tiba pak Soalnya Saya sudah berarti Dalam tubuh saya pak Kalau hidup saya produktif Insya Allah Saya sehat Dan Alhamdulillah Saya tidak pernah sakit pak Jarang sakit gitu pak Malah tambah kuat pak Dulu Sebelum saya itu pak Sebelum Masuk kuliah Kan saya Pasca operasi 8 bulanan ya pak ya Tahun 2017 Habis hari raya itu Bulan September itu Saya tuh tiba-tiba Dalam hati tuh kayak Kayak ada bisikan gitu pak Saya harus kuliah gitu pak Padahal kondisi Saya waktu itu masih Tidak punya uang Orang tua saya juga Tidak punya uang Tapi dalam Hati saya tuh bilang Kalau saya tuh Baru kuliah Akhirnya saya kuliah Sudah mantep Baru kuliah Itu ada jalan pak Awalnya saya kerja di Toko bangunan pak Di toko bangunan tuh Selama satu bulan Itu kerjanya Kayak ngangkat semen Semen 5 kilo 3 kilo 2 kilo 1 kilo Semen Kalsium Semen putih Sama ngangkat ceket pak Sama ngelayani Kasamper Itu saya lakukan Selama satu bulan Tunggu 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 Ica kerja di toko bangunan Dan kerjanya Ngangkut-ngangkut Semen begitu Iya pak Tapi semen yang 5 kilo 2 kilo 1 kilo itu pak Orang tua mengizinkan Awalnya Tidak mengizinkan pak Cuma Saya kan keke gitu orangnya pak Kalau pengen ini tuh Harus diturutin gitu pak Jadi orang tua ngalah Akhirnya saya dibeliin kerja pak Orang tua pekerjaannya apa Boleh tahu Bapak saya itu pak Buruh harian lepas Ibu saya kerja di pasar pak Ikut orang Tadi uang ini Uang untuk Menghidupi keluarga Waktu angkut-angkut Semen ini Atau uang untuk kuliah Uang untuk Bayar kuliah pak Jadi saya sudah Satu bulan Kerja di toko bangunan Itu pak ya Kan dapet gaji Satu bulan Berapa gajinya Gajinya kalau enggak salah 800 Kalau enggak 900 pak Oke terus Jadi gaji saya awal itu Langsung saya bayarkan Buat daftar ulang kuliah pak Terus sekarang Kalau kuliah Uang kuliahnya dari mana Kalau sekarang sudah dapet Biasa bukati itu pak Jadi yang bayar Alhamdulillah bukati Jumlah pak Tadi kan Ica Difonis Kena Mengenitis Koma Sampai Satu bulan Namanya Kemudian sekarang Harus hidup dengan Selang di dalam tubuh Ya karena cairan otak Harus dicarikan Jalan keluarnya Nah ini kan bukan Persoalan muda Bagi Perempuan Seusia Ica Nah tapi Kalau dilihat di luar sana Kan banyak sekali Anak-anak muda Ya mungkin juga kena Penyakit seperti Ica Ya sesuatu yang Mengancam jiwa Yang patah semangat Nah bolehkah Ica Menyampaikan sesuatu Untuk memberikan semangat Kepada teman-teman Yang mungkin menghadapi Cobaan hidup Sama seperti Ica Semangat ya Ada batas Lampai keterbatasanmu Karena di dunia ini Nggak ada yang Nggak mungkin Selamat kita semangat Dan berusaha berdoa Dengar-dengar Ica juga ingin Memberikan semangat Kepada banyak orang Dengan menulis buku Buku apa itu Ica Ini pak bukunya pak Mana coba lihat Judulnya Survive for life Oke disini Ica menceritakan Apa ini Ini bukunya Buku antologi pak Jadi buku yang Isinya itu Dari beberapa penulis pak Tapi tema Tema besarnya Itu yang diangkat Tema Apa sih Saya itu pak Oke ini sudah dicetak Belum nih Sudah pak Bagaimana cara Mendapatkannya Tinggal hubungi Saya aja pak Instagramnya saya Ica Kresbiana pak Baik Ica mudah-mudahan Orang yang Menonton acara ini Ingin juga ya Mendengarkan Atau membaca Perjalanan hidupmu Yang menarik ini Melalui buku Survive for life Mudah-mudahan Banyak orang Terinspirasi Kalau Ica Dengan segala Keterbatasan Keterbatasan ekonomi Keterbatasan Kesehatan Bisa seperti sekarang Bertahan Dan kemudian Bahkan lebih jauh Tetap bersemangat Maka harusnya Banyak orang juga Yang punya semangat Yang sama ya Apalagi kalau hidupnya Tidak Sesulit Apa yang dilalui Oleh Ica Ica tetap semangat Semoga Kamu sukses Salam buat keluarga Dan yang paling penting Sehat Baik Terima kasih Itu tadi Obrolan kita Dengan Ica Luar biasa sekali Dalam usianya Masih 23 tahun Semangatnya tadi Memberikan kita juga Inspirasi Untuk tidak cepat Patah semangat Dan sesudah ini Tamu kita berikutnya Adalah seorang Remaja Sama usianya Dengan Ica Yang terkena Dandy Walker Sindrom Kita ikuti Ceritanya Sesudah Rehat Tetap bersama saya Di acara Kick Andy Saya Otak kecilnya Itu sangat-sangat kecil Bahkan katanya Beberapa orang Ada yang Bilang Tidak ada Otak kecilnya Tamu kita berikutnya Adalah seorang Remaja Sama usianya Dengan Ica Yang terkena Dandy Walker Sindrom Satu Kelainan Yang dialami Sejak kecil Ternyata Tapi baru disadari Oleh orang tuanya Setelah dia dewasa Apa yang terjadi Jika Seseorang Terkena Dandy Walker Sindrom Mari kita sambut Monica Horesky Dan ibu Undanya Tercinta Ibu Ing Ing Iya Monica Apa kabar Ibu Ing Terima kasih Sudah hadir Di acara Kick Andy Silahkan duduk Nah Monica ini Sebenarnya Sudah sering Datang di acara Tapping Kick Andy Jadi Monica Sudah berkali-kali Kita Sudah bertemu Sudah berkali-kali Dan sudah Sudah punya buku Tapi baru hari ini Saya ingin Agar penonton Kick Andy Mendengarkan langsung Cerita tentang Monica Karena Monica Punya penyakit Yang langka Ya Ya mungkin Sebagian orang Tidak tahu Dan tadi Kalau kita lihat Monica Masih harus dipapah Ya Dituntun Karena Kalau tidak dituntun Apa yang terjadi Jadi saya bisa Jatuh Atau yang lebih Buruk lagi Saya hidungnya Pernah berdarah Waktu itu Gara-gara jatuh Gara-gara jatuh Kehilangan Kesimpangan Jadi gigi saya Agak somplang Yang depan Itu artinya Monica Mengalami apa? Dandy Walker Syndrome Itu penyakit apa itu? Jadi Dimana otak kecil Tidak bertumbuh Dengan sempurna Kan dalam Bagian otak Ada otak besar Dan otak kecil Kalau otak besar Kan yang ngatur Intelektual Kalau otak kecil Yang ngatur Koordinasi Kesimpangan Nah saya Otak kecilnya Itu sangat-sangat kecil Bahkan katanya Beberapa orang Ada yang Bilang Gak ada Otak kecilnya Jadi Ya saya Butuh terapi Setiap hari Terapi kesimpangan Seperti duduk bola Untuk menjaga Kesimpangan saya Terus saya Kalau jalan Harus Ditemani Orang tua saya Seperti saya Ditemani Mami saya Hari ini Jadi Saya butuh Pengawasan Nah Bu Ing-ing Kalau menurut dokter Ini termasuk Penyakit langkah Sebenarnya Apa yang dialami Monica itu Sebenarnya itu Bukan penyakit Tapi itu Sindrom Sindrom itu Bawaan Memang bawaan Setiap orang itu Berbeda-beda Nah kebetulan Monica ini Karena rekam Mendesia dari yang Agak kita Susah mencarinya juga Dan ketahuan Dan dari MRI itu Memastikan Bahwa Cerebellumnya Ini anak itu Tidak bertumbuh Itu yang dibilang Otak kecil tadi Otak kecil yang Tidak bertumbuh Dan Dendy Wackle Sindrom ini Sebenarnya Dia lebih Dekat Di dalam Hidrosefalus Ada anak yang Lahir Misalnya Bang Andi Dia sudah Ketahuan Dan Kebetulan Monica ini Dari kecil Mungkin saya tidak Begitu Menanggapi ya Menyadari ya Dan Karena dari kecil Sampai 18 tahun Sampai Dari kecil Sampai 18 tahun Kelihatannya masih Oke-oke aja Normal aja Oke-oke aja Dan Ya Ya Artinya Waktu itu Sampai umur 18 tahun Jalan sendiri Semua sendiri Gak apa-apa Sendiri Jadi dari tingkat sekolah Semua Oke Ya sampai 18 tahun 19 tahun setengahnya itu Yang mulai kelihatan Sering jatuh Sering kesandung Sering memar Sering memar Terus tangan saya Ini yang Ini pernah patah Patah Dicaputnya Terus dipen Astaga Dia gagal Terus Akhirnya tulang yang bagian ringnya itu Yang Dibuang Dibuang Karena sudah membusuk di dalam Jadi Dibuang Dari situ kita cari tahu Bang Andi Kenapa Kenapa Kok sering jatuh Anak ini kok sering jatuh Jadi waktu pertama kali diketahui Umur berapa itu 18 itu 19 Tengah Ya 18 18 Tengah Udah mulai kelihatannya Bawaannya tuh Kurang Percaya diri gitu Harus Saya nemenin Atau segala macam Dari situ saya mulai curiga Karena udah Untuk Anak usia 18 tahun ini Harusnya dia sudah Mandiri Kepercayaan diri dia Tinggi Kenapa harus saya dampingi Dan dari dia segi berjalan Kelihatan banget Tidak ada keseimbangannya Oleng gitu ya Oleng gitu Sering kesandung Sering jatuh Nah mungkin Harusnya Harusnya ya Bang Andi Dari kecil itu Karena anak ini Lahir dari kecil itu Cerdas Pintar gitu Sekolah-sekolah Dari umur Mungkin 15 bulan Dia sudah mengerti Huruf-huruf Dari A sampai Z Jadi saya gak nge Gitu loh Kalau anak ini Punya kekurangan Tapi dari ST Emang gak jaga olahraga Nah dari TK itu Kan dia ada playgroup TK Selalu dalam hal Misalnya dia meniti Gitu kan Gak bisa Gak bisa Balancing tubuh Terus Nangkep bola Nangkep bola Bisa kena hidung Jadi dia gak bisa mengukur jarak Ketika mau lempar Ke Bang Andi Dia akan Blok gitu aja Tapi tetap aja Waktu itu belum ketahuan ya Atau belum disadari Bahwa ini anak Ada Sesuatu yang berbeda Berbeda Sekarang Monica umur berapa? Jalan 23 Anak keberapa Monica? Anak tunggal Anak tunggal Faktanya kan Monica bisa menyelesaikan kuliah Iya Hingga sekarang sarjana Iya Komunikasi Bagaimana Tapi ada cerita Bagaimana Monica Waktu Sekolah Dan waktu kuliah Dibully ya Karena ada Tanda kutip Kelainan ya Bagi orang lihat Kok beda banget Gitu Nah nanti cerita ya Bagaimana pengalaman Terus apa upaya yang dilakukan Sampai hari ini Dan katanya menulis buku Nanti cerita Apa yang disampaikan oleh buku itu ya Tapi sekarang kita lihat dulu Liputan berikut ini Tidak Tidaklah mudah untuk bangkit dari permasalahan hidup yang dihadapi Terlebih lagi saat diketahui tidak ada yang bisa diperbuat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut Namun gadis belia yang satu ini justru memutuskan untuk mengambil pelajaran dan tetap mensyukuri hidupnya Terlepas dari kenyataan pahit yang harus ia terima Monica Horesky Gadis berumur 22 tahun yang divonis mengidap penyakit langka Yaitu Dandy Walker Syndrome Monica divonis penyakitnya sejak umur 19 tahun Di saat ia sedang berkuliah di Universitas Swasta di Tangerang Penyakit yang menyerang keseimbangan seseorang ini Tentu mempengaruhi kehidupan sehari-harinya Tidak sedikit orang yang mengejek dan membuli keadaannya Namun Monica memilih untuk terus maju tanpa menghiraukan perkataan negatif orang sekitarnya Seakan membuktikan bahwa ia dapat hidup normal Monica berhasil menyelesaikan kuliahnya tepat waktu Ia pun kerap melanjutkan hobi menulisnya dan menerbitkan buku perjalanan kisah hidupnya Hampir tidak ada helangan bagi Monica untuk melakukan sesuatu yang ia sukai Ya saya yakin ya memang awalnya keadaannya memang tidak bisa diterima ya Kok bisa begini ya Tapi ya dengan pendekatan dan penjelasan terus-menerus Akhirnya ya bisa menyadari lah bahwa kondisinya memang sudah demikian Kita memberikan motivasi bahwa otak kecil itu cuma masalah keseimbangan Yang penting otak besarnya tidak terganggu Artinya kecerdasan, kepintran dan lain-lain itu sama sekali tidak terganggu Jadi tetap memberi motivasi untuk terus berkarya Berkarya dan mensyukuri keadaan yang ada Kini Monica harus terus berjuang melawan penyakit yang belum ada obatnya ini Namun ia akan terus melangkah untuk menggapai cita-citanya seperti anak muda lainnya Nah dengan kondisi seperti sekarang dengan adanya sindrom Apa yang Monica bisa lakukan dan tidak bisa lakukan? Kayak aktivitas yang membutuhkan tenaga seperti kayak ngangkat galon Ya kamu ngapain juga ngangkat galon? Yang berat-berat Oke tapi itu contoh kamu gak bisa lakukan itu Kalau misalnya ada yang bisa Kemana-mana harus ditemenin Kayak nyebrang jalan Tapi tadi main piano bisa? Itu untuk keseimbangan jari saya, kekuatan jari Itu terapi juga? Kalau dalam perjalanan setelah ketahuan Monica kena Dandy-Walker Syndrome Upaya apa yang dilakukan oleh orang tua atau keluarga untuk menyembuhkan Monica waktu itu? Jadi kalau upaya yang dilakukan karena Monica saya tahunya di umur 19 tahun setengah Mendekati umur 20 begitu Pasti saya datengin setiap dokter di Indonesia saya datengin Mbak Andi Jadi mungkin Monica waktu itu kan masih kuliah Karena masih remaja mungkin dia marah sama saya gitu kan Dikit-dikit ke dokter Iya saya gak peduli Mbak Andi waktu itu Karena saya pengen tahu gitu Setiap dokter yang saya konsul itu punya Masing-masing Pandangan Pandangan yang Sampai ke Singapura Dan akhirnya saya menemukan satu dokter yang lumayan ya Maksudnya membangkitkan semangat saya gitu Bahwa bu anak ini bisa diobatin dengan cara terapi Jadi dokter ini memberikan saya solusi gitu loh Mbak Andi Karena dari seginya otak kecil yang tidak bertumbuh ini Tidak ada obatnya Gimana mau menembuhkan Tapi ada kemungkinan bertumbuh lagi atau memang sudah tidak ada harapan Kalau soal pertumbuhan otak ini? Kalau secara medis mungkin tidak ya Mbak Andi Tapi kalau harapan Harapan, mujizat ya Kita percaya Mereka berdoa terus gak ini? Berdoa Oh berdoa oke Karena di dalam otak ini kan saya juga tidak kelihatan Mbak Andi gitu kan Saya gak lihat Karena ya Mbak Andi lihat begini Kalau dia duduk tidak masalah Mbak Andi Dan orang tidak akan tahu gitu kan Tapi kalau saya mulai berjalan Ketika dia beraktifitas Ketika dia beraktifitas Mbak Andi dengan orang Kalau cuma duduk diam bicara no problem Jadi kalau Monica duduk sini terus berdiri jalan gak bisa? Bisa Kadang dia tiba-tiba Dia tiba-tiba misalnya kadang mau bangkit Jadi faktor keberuntungan Mbak Andi Jadi kadang dia bisa aja Kadang bisa, kadang tidak Terus minum obat gak? Enggak Kan karena kayak begini Saya kan datangin lumayan banyak dokter Mbak Andi di Indonesia Yang saya kesalin kok mereka gak ngasih resep Nah itu saya sedikit agak bertanya-tanya Dan saya cari tahu ya memang tidak ada obatnya Jadi hanya vitamin Vitamin yang untuk memperkuat sistem imun tubuh dia Sehingga ketika gangguan dia datang atau stressnya dia datang Itu gangguannya tidak terlalu berat gitu Mbak Andi Sanggalin gitu Stress itu ya Iya stress Sampai disini dulu Nanti cerita ya Kenapa kok sampai Monica dibully oleh teman-teman Apakah mereka tidak tahu apa yang Monica alami Dan bagaimana Monica bertahan Sehingga akhirnya bisa menyelesaikan kuliah Dan bahkan sekarang bisa bikin buku ya Nah kita rehat sejenak Ikuti terus Kick Andi Pengen gantiin Om Andi lagi Oh pengen gantiin Aduh Kamu duduk disini sekarang Iya bener Beneran Om Andi Yaudah kamu duduk disini boleh Wah kesembatan langka ini Iya kesembatan Kalau kamu duduk disitu apa yang kamu mau tanya ke Mama Tanya ke Mama aja dulu Mami apakah kamu bisa dipunyai anak kayak Monica Horesky Baik Monica tadi cerita ya Bagaimana pada usia 18,5 tahun Diketahui bahwa ada Dandy Walker Syndrome ya Yang Monica alami Dan kemudian perjuangan tadi Untuk bagaimana agar Monica bisa sembuh Tapi kemudian Rata-rata dokter bilang bahwa otak kecilnya Tidak akan bisa tumbuh Tapi ada dokter yang memberikan harapan Kalaupun otak kecil tidak bisa tumbuh Tapi dengan terapi Maka Monica bisa hidup normal Begitu ya Nah tapi yang saya ingin tahu juga bagaimana keluarga Ini karena banyak sekali orang tua Yang mungkin juga patah semangat Kemudian marah pada Tuhan Kemudian gak siap menghadapi kenyataan Anaknya punya sesuatu yang istimewa Yang membuat seluruh keluarga harus punya perhatian Nah bagaimana waktu itu Bu Ing-Ing dan suami ya Mengatasi bukan cuma kagetnya Tapi cobaan hidup ini Apa yang dilakukan oleh orang tua Pertama kali papanya Ketika mau ngambil hasil MRI-nya kan Jadi masih basah gitu Ban Andi ya Pukul-pukul jidatnya terus gitu kan Wah mateng-mateng ini katanya Penyakit orang kaya Karena ya seumur hidup Anak yang seperti ini Ya harus perlu pendampingan Harus ada tongkat hidup buat dia Kalau dikasihin tongkat Ya yang benar gitu Ban Andi Dia susah koordinasinya Mau didudukin untuk kursi roda Dia masih bisa Jadi nanti keenakan gitu kan Jadi saya sebagai orang tua Pasti akan sedikit Mempunyai waktu yang Begitu banyak untuk dia gitu kan Saya harus Pavel misalnya Dan setiap hari sih Saya memberikan dia Kalau Motivasi suatu saat Kalau Mami dipanggil Tuhan Saya bilang begitu Monica harus bisa mandiri gitu Saya ajarin Ban Andi Misalnya Dari hal-hal yang harus dia mandiri Hal-hal yang gak boleh gitu kan Kamu tolong perhatikan Itu yang pertama Terus yang kedua Ketika dia difonis Ya pasti kita sebagai orang tua Mempunyai perasaan yang Tidak nyaman Dan hal yang saya lakukan Ya pasti saya berdoa Ban Andi Bahwa apa yang dititipkan kepada saya Saya jalaninnya dengan baik Dan kepercayaan diberikan Ya saya bisa bertanggung jawabkan nanti Kepada Tuhan yang saya sembah gitu Bahwa tugas saya sebagai ibu Selesai gitu loh Nah harapan saya untuk Monica Tolong Maksudnya itu Diperhatikan Dilaksanakan Dan Apa yang menjadi kekurangannya Dia Itu menjadi nilai plus Jadi orang tidak melihat Monica itu Orang yang harus dikasihani gitu Ban Andi Jadi saya pengennya Ketika Monica difonis Otak di dalam pikiran saya itu hanya satu Bahwa anak ini harus mandiri Harus menjadi orang-orang yang normal Kalau bisa dia menjadi berkat gitu Buat orang banyak Kadang dia suka marah Bang Andi sama saya Apa yang saya lakukan untuk dia Karena kan mungkin dia masih muda Kadang dia malu Bang Andi Kalau misalnya saya tinggalin dia untuk bisa Berbareng-barengan sama teman Kan tidak semua teman mengetahui keadaan dia Makanya saya dibully Nah dari situ mungkin Karena ibunya nemenin terus gitu ya Terus loh anak manja loh Nah banyak yang bilang kayak gitu Iya Bagaimana perjuangan Monica ini Di kampus Apa tantangan terberat yang kamu hadapi Sehingga bisa menyelesaikan kuliahmu Jadi waktu itu sempat berpikiran untuk cuti kuliah Karena ya takut keteteran gitu Terus akhirnya saya mohon-mohon izin sama dosen-dosen saya Ini tolong dong saya butuh pengertian Kalau di video tadi ada saya menulis itu tulisan saya sangat lamban Susah lah kalau misalnya mau tulis cepat terus enggak kebaca Tolong dong saya boleh diizinkan pakai laptop Jadi saya tidak jadi cuti kuliah sempat Soalnya dipikirkan ada kista otak Jadi dipikir ada tindakan gitu Namun ternyata kan tidak Terus juga saya juga bercerita Beberapa teman saya Ya ada yang bisa menerima Ada yang udah gak mau temenan lagi lah Sama Monica gitu Monica mah cuma nyusahin kita aja lah Iya Terus sekarang Monica juga mesti ditemani mamanya lagi Gitu Udah pada ya beberapa sih Ada yang masih berteman Ada yang menerima Cuma ya saya jadi tahu teman yang setia yang benar sama enggak Jadinya Tapi bisa ngikutin pelajaran? Bisa Kalau udah ngayak laptop Kalau dengan tangan Ini soal penulisan Tapi menyerapnya enggak ada masalah ya? Kan otak besarnya bagus Mbak Andi Aman-aman aja ya Justru dengan otak dia yang besar ini Malah bisa lebih pinter Bisa sampai profesor pun juga tidak masalah Gitu Jadi kecerdasannya oke-oke saja Hanya motorik Mbak Andi Motorik Jadi istilahnya otak besar yang perintahin kita sesuatu Yang laksanakannya istilahnya kan otak kecil Sebenarnya kan harus seimbang Mbak Andi Jadi ceritanya harus ada orang yang kedua Karena otak kecilnya ini enggak ada Jadi harus ada orang kedua yang Mewakili otak kecil yang enggak ada ini Kalau Monika sendiri setelah tamat ini kegiatannya apa aja? Kegiatan saya sebelum pandemi sharing-sharing tentang buku saya Akhirnya bukunya keluar juga Ya Oke ini buku tentang apa disini ceritanya? Tentang perjalanan hidup saya Perjalanan hidup Monika Menjalani apa yang tidak dijalani Apa maksudnya? Soalnya saya memberi judul seperti itu Karena saya berpikir kalau enggak semua orang Mengalami apa yang saya alami Terus ini juga berisi perjuangan saya Sampai saya bisa berkuliah gitu Ada disini semua? Ya Jadi pesan apa yang Monika mau sampaikan kepada orang-orang yang membaca buku ini? Buat teman-teman yang memiliki penyakit langka Atau kondisi yang langka Jangan cepat menyerah Dan tetaplah bermimpi Karena ya inilah hidup gitu Tapi teman-teman masih percaya pada Tuhan Ya jadi pokoknya dari mimpi itu Kayak mimpi itu harus dipertahankan dan diperjuangkan Kayak saya waktu kecil Bisa diwujudkan ya Waktu kecil pengen banget nulis buku Terus dapet kartu pengantar dari Om Mani gitu Katanya dari kecil Iya pengen banget Iya diundang kesini Pertama suka nonton katanya ya Suka nonton ya Dari umur 2,5 tahun Mbak Andi Astaga Mungkin Kalau kamu duduk disitu apa yang kamu mau tanya ke Mama Tanya ke Mama aja dulu Mami apakah Mami sedih punya anak kayak Monica Horesky Mami bangga Mami happy Kenapa Eh kok tanya kenapa Kenapa Nanti aku yang ajarin Monica tenang aja Walaupun Monica nyebelin buat Mami gitu kan Kadang suka ngelawan gitu kan Di antara seribu Dia bisa 1 juta ngelawannya gitu kan Tapi kalau memang Monica bisa berhasil ya Pasti Mami bangga sama Monica Karena Monica tuh bawel Bang Andi Bawel sekali sebenarnya Mami pesen apa yang Mami pengen sampai Buat teman-teman Orang tua Yang punya anak dengan kondisi yang dandy walker atau kondisi langka Untuk ibu-ibu yang di luar sana Yang di Indonesia Yang mempunyai kasus yang sama Seperti Monica Bahwa dandy walker sindrom itu Bisa dilihatin bahwa Bisa bertumbuh dengan baik Dan Monica juga bisa menyelesaikan pendidikannya Untuk ibu-ibu yang di luar sana Kenalilah anak kalian dengan baik Sehingga bisa memberikan solusi-solusi Buat anaknya juga Sehingga harapan saya juga untuk anak-anak yang dandy walker sindrom Juga tetap bisa bertumbuh Punya harapan dan punya masa depan yang lebih baik juga Itu yang ingin saya sampaikan Terima kasih Terus kamu kalau gitu ke penonton Bagi-bagi bukunya ke penonton Penonton di rumah Bisa mendapatkan buku saya Dengan cara yang akan dijelaskan oleh Om Mandi Iya Tumpuh tangan Baik Jadi Monica Bu Ing-ing Terima kasih ya Sudah mau datang di acara Kikandi Sudah mau berbagi Terima kasih Om Mandi Dari statistik itu betul ya Bahwa Ini kemungkinan hidupnya tinggal 15% aja Iya Ya tadi saya udah cerita mengenai seorang wanita yang luar biasa Karena dia di vonis kena satu penyakit yang mematikan Yang sangat berbahaya Stadiumnya udah tinggi banget Dan yang menarik dokter mengatakan bahwa kemungkinan hidupnya juga Menurut statistik hanya tinggal 15% Lalu apa yang terjadi pada tamu kita Mari kita sambut Hariati Lawijaya Atau biasa dipanggil Faye Apa kabar Faye Semangat Semangat Silahkan duduk Faye Menurut kabar nih Faye kena kanker Dan stadiumnya Udah menurut aku nih Tinggi banget itu ya Udah terakhir Iya itu Stadium berapa waktu itu Stadium 4B Satu langkah lagi menuju exit gate Kanker apa Faye? Waktu itu kanker cervix Jadi ketahuan itu pada saat Faye umur berapa? 38 Jadi itu bulan Oktober tahun 2016 Itu baru pertama kali ketahuan Faye kena kanker Iya dan langsung 4B Langsung 4B itu tadi Iya Nah masa-masa berat yang dilalui Faye Untuk mengatasi situasi dan kondisi kena kanker Karena sebelum itu aku dengar Faye aktif dalam olahraga ya Iya Olahraga apa aja itu? Macem-macem Jadi mulai dari lari, maraton emang udah sering Ya kan Ya sepeda, gym, scuba diving gitu kan Naik gunung Saya orangnya sangat aktif sih Saya suka banget dengan adventure like nature Jadi seneng banget traveling buat olahraga Buat yang menikmati alam gitu kan Jadi kalau tiba-tiba di ponis kanker itu kaget banget kayak Gitu kan Karena kalau kaya makan juga kayaknya biasa aja Nggak yang aneh-aneh gitu kan Nggak nyangka sama sekali waktu itu Nggak Dari statistik itu betul ya Bahwa ini kemungkinan hidupnya tinggal 15% aja 15-18% lah di statistiknya katanya Peluang hidupmu Iya Cuma segitu Masih segitu Oh masih segitu Oh iya tergantung ya Kita melihat dari perspektif positif Masih segitu Bukan cuma segitu atau tinggal segitu Nggak ya Nanti cerita lebih detail Bagaimana kemudian kamu mengatasi masa-masa sulit dalam hidupmu Terus kemudian bangkit ya Dan bukan untuk dirimu sendiri Tapi kamu berbuat untuk orang-orang lain ya Tapi sekarang kita lihat dulu liputan berikut ini Tidak menyerah adalah pilihan terbaik dalam menjalani kehidupan Ialah Hariati Lawijaya Atau yang akrab di Sapafe Sekarang ini Ia bekerja sebagai CEO Ling Aja Sebuah perusahaan startup milik BUMN Siapa sangka Perempuan yang mahir dalam dunia digital ini Ternyata pernah berjuang melawan maut Tepatnya Oktober 2016 Faye difonis mengidap kanker cervix stadium 4B Atau sudah stadium akhir Menurut dokter Peluang hidup Faye saat itu hanya 15 hingga 18 persen Perempuan yang hobi olahraga dan extreme adventure ini Tidak menyangka kalau dirinya mengidap kanker Tak putus semangat Tak putus semangat Faye pun melawan kankernya dengan menjalani berbagai pengobatan Dan rutin berolahraga Juni 2017 Sebuah keajaiban terjadi Faye dinyatakan sembuh total dari kanker 8 bulan lamanya menjadi survivor kanker Hati Faye tergerak untuk membantu penderita kanker Melalui Benihbaik.com Faye menghimpun dana untuk para pengidap kanker Bagi Faye Cobaan yang ia hadapi Mengantarkan dirinya menemukan makna kehidupan Hidup yang sekarang bukan untuk diri sendiri Namun bisa dibagikan untuk orang lain Nah Faye boleh tahu gak apa yang pertama terpikirkan ketika Tuhan memberikan satu penyakit istimewa Yang disampaikan oleh dokter bahwa kamu kena kanker Udah pasti kaget Tapi yang pertama saya pikirkan adalah Aduh gimana yang ngomongnya sama my mom Sama orang tua gitu kan Ya karena saya anak paling besar Ayah saya udah gak ada Jadi biasanya gitu kan My mom sama adik-adik saya kan biasanya ya Apa namanya Kalau ada apa-apa Ya dengan saya gitu Jadi pertama kali Sebagai tumpuan ya keluarga Ngomongnya gimana gitu kan Oke terus Tanpa harus bikin khawatir yang lain gitu kan Karena that's the last thing yang saya Yang saya mau gitu kan Saya gak mau mereka khawatir Jadi waktu itu saya cuman bilang sama Waktu saya ngomong sama ibu saya Saya cuman bilang Mam aku sakit kanker Terus ibu saya bilang gini Bukan itu penyakit berbahaya ya Mematikan Terus saya bilang Ya mam Sama lah kayak demam berdara Tipes Kalau mau mati mati aja gitu kan Sakit apa juga bisa mati Saya bilang Jadi ya gak apa-apa Saya mau pergi berobat Saya bilang gitu aja Walaupun saya ngomongnya tenang aja gitu kan Karena saya gak mau Nanti dia berpikir Aduh kenapa gimana gitu kan Iya Untungnya saya bukan orang yang Apa Tipenya panikan gitu kan Jadi saya masih Masih Kayak Apa ya Kayak Masih bisa orang Waktu abis di fonis kanker itu Saya masih pergi lari Maraton ke Kuba dulu Ini orang lain Begitu di fonis Kayaknya dunia runtuh Ini bilang ke Kuba dulu Iya karena waktu itu Bang buat saya ya Kalau misalnya saya gak pergi Gak jadi pergi Nanti mental saya down Karena seolah-olah Gara-gara sakit ini Saya gak bisa melakukan hal yang saya suka Jadi Saya akan tetap pergi Tapi saya akan tahu diri lah Saya bilang Kalau saya Ya gak sanggup Ya berhenti aja gitu ya Tapi udah coba dulu Terus beneran pergi Pergi Astaga Terus lari Selesai Sampai selesai Selesai Berapa kilometer itu Half marathon 21 kilo Baru waktu pulang Kan karena Long flight ya Di jalan 30 jam lebih Baru saya mikir tuh Kayak Ini penyakit Harus diapain ya Harus ngapain ya Terus saya mikir lagi Ah second opinion aja Jadi kepikiran second opinion Justru gara-gara itu Terus sudah pulang ke tanah air Di pesawat mikir seperti itu Langkah berikutnya Cari dokter Yang second opinion Terus kan ketahuan tuh 4B Terus waktu itu saya bilang sama dokter Yaudah Kalau 4B Treatmentnya apa Saya harus ngapain Gitu kan Dia jelasin Ya kemo Radioterapi Nah waktu itu saya tanya Oke Masih belagu ya Waktu itu Bilang gini Oke deh Saya Kalau kayaknya Kalau sakitnya Karena kan baca ya Kalau kemo Radiation gitu kan Bakalan sakit Saya bilang Saya bakalan tahan deh Gitu kan Tapi Yang saya lebih concern Pengen tahu adalah Impactnya Karena buat saya Amin Tiap orang kan lain-lain ya Tentang hidup Buat saya Saya gak perlu hidup yang panjang Gitu kan Tapi buat saya Yang penting adalah Hidup itu bermakna Dalam artian Saya bisa tetap belajar Bertumbuh Dan juga berkontribusi Jadi saya gak mau Misalnya Dengan treatment itu Terus akhirnya saya gak bisa Jadi Gak bisa ngapa-ngapain Jadi kayak orang-orangan gitu ya Yang ngapain gitu kan Saya gak mau hidup seperti itu Nah dokternya jelasin Dokternya jelasin ya Terus ya Eh itu sih Gak ada hidup lagi kali ya Gak bisa lari-lari lagi Apa gitu kan Jadi waktu itu saya sempat bilang Enggak deh Terima kasih Saya bilang Kalau ada sebulan atau sehari Yaudah deh Gak apa-apa Yang penting I live my life To the fullest Even Cuman satu hari It's okay Daripada 10 tahun Tapi ya Gak bisa ngapa-ngapain Ya kan makna hidup Buat saya Bukan tentang Bernafasnya berapa lama Di sini Tapi tentang Bagaimana saya bisa tetap Belajar Berkembang Dan juga berkontribusi Untuk orang lain Lalu apa yang kamu lakukan Jadi saya Apa Search-search di internet Gitu kan Cari rumah sakit Yang emang Khusus menangani kanker Karena saya percaya orang Bisa karena biasa juga kan Kalau emang rumah sakit kanker Kan udah pasti Tiap hari kerjaannya Itu terus gitu kan Nah akhirnya saya Cari-cari lagi di internet Nemu tuh Adanya di China Jadi saya memutuskan Yaudah deh Saya pergi ke China Walaupun waktu itu Semua teman saya bilang Lu gila ya Gitu kan China gitu kan Telur aja ada yang pause Terlalu banyak nonton Berita-berita aneh-aneh Iya berita aneh-aneh gitu kan Oke terus Tapi tetap Akhirnya berangkat Saya tetap berangkat Saya pergi Karena Satu hal yang pasti adalah Ikutin kata hati aja Rasa-rasanya gitu kan Nyamannya Terasnya dimana Yaitu ikutin aja Kan gak ada yang salah Gak ada yang bener Akhirnya kamu berangkat Saya pergi Oke menarik ya Nanti ceritakan Kelanjutan dari Bagaimana kamu mengatasi Situasi-situasi sulit Karena nanti ada Treatment-treatment yang membuat Aku gak tau Apakah ada Pernah ada perasaan Patah semangat Down Atau mungkin menyalahkan Tuhan Aku gak tau persis Baik Kita rehat sejenak Ikuti terus Kick Andy Akhirnya kamu sembuh atau Nah Terima kasih Anda masih bersama saya Di acara Kick Andy Dan tamunya masih Hariati Lawijaya Atau biasa dipanggil Fei Fei Setelah dari China Treatment Di sana Pengobatannya berapa lama Dan apa yang Terjadi pada dirimu ini Dari Desember 2016 Sampai in Juni 2017 Jadi pertama kali Saya masih ingat Targeted kemo Pertama kali itu Malam Natal Dan di China itu kan Lagi dingin banget gitu kan Nah Walaupun itu Targeted kemo Tapi Besokannya Gitu kan Sehari aja Setelah kemo itu Badan sakit banget gitu kan Walaupun saya udah Antisipat udah tau Kalau baca gitu kan Kalau kemo udah pasti Sakit banget Tapi saya gak pernah Berpikir Bahwa painnya Akan Se painful itu Akan sesakit itu Jadi dari Sampai ke tulang-tulang Dan seluruh badan Dari ujung kaki Sampai ke kepala Nah First thing yang saya Aware adalah Mental saya sempat down Karena kan Biasanya Saya kan Orangnya Independent Pergi sana sini sendiri Gitu kan Tunggu ke China Kamu berangkat dengan siapa Sendiri Jadi Emang Waktu itu Saya lihat Mental saya down Karena biasanya kan Saya sangat aktif Kesana sini sendiri Sangat mandiri Dan saya Suka lari maraton Naik gunung Scuba diving Skydiving Tiba-tiba It Semua terhenti Mau balikin badan aja Aduh Susah banget Sakit banget Saya harus melakukan sesuatu Saya pikir Tapi ngapain ya Terus ya Saya kan orangnya emang Akan lebih berenergi Setelah saya beraktivitas Saya tuh orangnya gak bisa diem Jadi Saya pikir yaudah deh Besoknya pagi-pagi Waktu dokter masuk kamar Gitu ya cek Ya saya bilang Sama dokternya Dokter boleh gak Saya keluar deh Satu jam aja Mau jalan Jalan kemana Rumah sakitnya itu Di belakangnya ada gunung bayun Jadi itu di China Itu di Guangzhou Terus Terus dokternya bilang Gak boleh Dia bilang Karena kan abis Kemo itu gak ada Immune System Zero Dia bilang no Kemudian kan di luar Dingin banget Musim dingin kan di China Jadi gak boleh Gitu kan Nah jadi waktu dokternya pergi Ya udahlah saya ganti baju Gitu ya Pake baju apa Training Apa Baju dingin Saya ngendap-ngendap Lewat exit stair Lewat apa Tangga darurat Dan disitu saya baru Merasa bahwa Ya ampun Selama ini saya take things for granted Gitu kan Bisa lari maraton 42 kilo Udah gitu kan Ini ya Jalan aja Pegangan sama ini apa Pegangan tangga Sakit banget Susah gitu kan Nah Yang bikin saya Tetap jalan gitu kan Ya saya Waktu itu ego saya Gitu kan Ya saya kabur sendiri Masa nangis sendiri Gitu kan Jadi saya cuman liatin kaki saya Saya pake jam Garmin saya cuman liat Pokoknya V1 kilo aja Terus balik lagi Gitu kan Yaudah singkat cerita berhasil Balik Tapi lama banget Dan Waktu itu Dokter sama suster Udah ada di kamar Mau masukin lagi obat Dan kaget Lihat pasiennya hilang Terus ya Saya bilang sama dokternya Dokter jangan marah ya Saya bilang Jangan salah paham Bukan karena saya Nggak percaya sama dia Tapi saya selalu percaya bahwa Apapun itu Untuk berhasil It takes two to take go Harus dua-duanya jalan Saya bilang Saya percaya Despertise dia Makanya saya datang jauh-jauh Dari Jakarta ke sini Dan saya bilang ya You do your best Gitu kan Kamu lo kalian terbaik I'll do my best Aku bilang Some people dapat energi Dari tidur Dari makan Dari nonton Saya itu dari activity Dan sekalian aja saya bilang Can't you see Bisa lihat nih Saya merasa lebih baik sekarang Bukan karena Bukan hanya karena Mungkin badan saya bergerak Gitu ya Tapi juga karena Mental saya balik Karena saya tahu Pada saat itu Seberapapun sakitnya ini Saya tahu bahwa Saya akan bisa manage ini Manage dalam artian Bukan soal hidupnya Berapa lama Tapi at least Saya tahu Selama saya masih bernafas Saya akan tetap bisa Menjalani hidup saya Like leave my life To the fullest Gitu kan Gak akan jadi kayak orang-orangan Karena ternyata saya bisa Sakitnya ini Gak akan stop saya Dari melakukan hal Yang mau saya lakukan Tapi pernah gak Ada masa dimana Betul-betul Faye merasa down Merasa bahwa Aduh Mungkin inilah akhir hidupku Atau merasa kemudian Marah pada Tuhan Ada gak perasaan-perasaan Seperti itu Nah Saya melihat ke dalam Sebenarnya kenapa sih Saya sakit ini Gitu kan Apa sih yang saya harus belajar Apa sih yang Tuhan Mau saya belajar Dari apa Apa challenge ini Dari tantangan ini Gitu kan Dan disitu saya lihat Bahwa ternyata Pain gitu ya Sakit itu Sebetulnya membuat kita Menjadi lebih besar Hati kita lebih besar Kenapa Dipaksa Mau gak mau Gitu kan Untuk bisa Memaafkan Dipaksa Untuk bisa Jangan selalu Acting kayak Tuhan Semuanya udah plan Ikuti plan saya Enggak Ternyata ada yang lebih besar Ikutin plan Tuhan Percaya aja deh Gitu kan Gitu kan Membuat hati kita Jadi lebih besar Dan disitu saya Saya menemukan Ya pelajaran Yang sangat berharga Jadi tetap berpikir positif Gak nyerah Dan memberikan yang terbaik Yang kita bisa lakukan Nah stop sampai situ Pasti penonton udah gak sabar Pengen tau Akhirnya kamu sembuh atau Nah Terus bulan Juni tuh Juni saya masih inget Tanggal 1 Saya harus PET CT scan Di scan semuanya Untuk lihat Takut ada cell cancer Yang menyebar kemana Terus tanggal 3 Juni Hasilnya keluar Dokter panggil saya Clear Saya waktu itu Nangis sampai 5 kali Beneran nih Jangan nih Saya halusinasi Kebanyakan obat kemu Terus Ya betul Clear Jadi miracle That's happen Ya keajaiban Itu bisa terjadi Kalau Faye sendiri Memahami Rencana Tuhan Dengan kesempatan kedua ini Dan Faye Mengisinya dengan apa Pertama-tama tentang purpose Tujuan hidup Ya kan Saya lihat bahwa Tujuan hidup itu Sebenarnya semuanya Tentang bagaimana Kita bisa serving others Membantu orang Membantu orang Gak harus selalu mikir yang gede-gede Mungkin dari yang sekitar kita Dari hal kecil Membantu Menginspirasi orang Dan menyemangati orang Untuk bring out The best in them Karena saya selalu percaya Bahwa setiap orang itu Dilahirkan sebagai masterpiece Oleh Tuhan Tuhan gak pernah ciptain Sesuatu yang jelek Buat saya tujuannya adalah Selalu serving orang Kontribusi buat orang Menginspirasi Dan juga Memberikan jalan Jika memungkinkan Untuk membantu orang Bring out the best in them Merealisasikan The best version Dari diri mereka Kamu katanya Bantu Orang-orang yang kena kanker Anak-anak kanker Gitu ya Aku tahu Kamu banyak sekali juga Menginspirasi orang Memberikan semangat Pada orang-orang Terutama yang juga Senasib dengan kamu dulu ya Yaitu kena cancer Dan Terakhir Aku lihat Kamu bikin Campaign ya Penggalangan dana Di benibaik.com Nah Itu bisa cerita Apa yang membuat kamu Merasa Ayo Ngajak orang-orang Berbuat baik Bersama-sama Di platform ini Ya selain karena Saya udah pernah merasakan Sendiri gimana Gak enaknya Dan apa Dan saya melihat Sendiri dulu Banyak orang Kegilakan harapan Nah kemarin-kemarin Sampai hari ini Kalau saya ada Waktu di weekend Atau hari Apa Hari libur Saya suka mengunjungi Orang yang sakit Kanker Nah kemarin-kemarin Ya terutama karena Pandemi Covid ini Banyak orang yang Udah sakit kanker Ekonominya Makin sulit pula Gitu kan Dan banyak orang Yang kehilangan harapan Gitu kan Ya Saya merasa tergerak Apa sih yang bisa saya lakukan Gitu kan Nah makanya Saya Inisiat Apa namanya Untuk Dibenihbaik Ini adalah desain Ada foto saya Dan juga quote-quote Dari buku saya Oh ini dia Coba kita lihat Apa istimewanya ini Faye Ini iman Jadi ada isinya Enggak ini ya Ada isinya Terima kasih Sama Bang Mandiri Kalau ada orang yang Mau dapatkan ini Caranya gimana Ke Benihbaik.com Ke lelang kebaikan Terus itu kan namanya Lelang Siapa yang nilai tertinggi Dia yang mendapatkan Ya Ada jangka waktu Nah setelah mendapatkan Ini Kita kan berdonasi Sebenarnya Berbuat baikan ya Terus kemudian tadi Dananya Atau donasinya Dipakai untuk apa Untuk disalurkan langsung Dari Benihbaik.com Ke Yayasan Kanker Indonesia Dan Yayasan Kasih Anak Kanker Indonesia Untuk itu Bang Mandiri Tambahkan lagi ya Donasinya Senilai 75 juta Per satu set ini Untuk masing set Jadi ada 3 set Berarti 225 Betul 75 juta itu Kenapa 75 juta ya Indonesia Oh ulang tahun Indonesia Oke Siapapun nanti Yang mau ikutan lelang Silahkan ke Benihbaik.com Terus Siapa penawar tertinggi Maka dia sebenarnya Sedang berdonasi Untuk anak-anak Kanker maupun Orang-orang dewasa Yang kena kanker Tapi mendapatkan Imbalan Uang Elektroniknya Yang ada V-nya Ini semuanya Dapat ini ya Dapat ya Udah kalau kita Aku aja deh yang nyumbang Baik V Luar biasa sekali ya Ceritamu Dan terima kasih juga Tetap aktif Berbuat kebaikan Mudah-mudahan Dengan apa yang V lakukan Ya Tuhan memang Memberikan sinyal Bahwa Inilah tugasmu Dalam kehidupanmu Yang kedua ini Terima kasih Dan mudah-mudahan ini juga Memberikan semangat Kepada siapapun Yang menonton acara ini Ya jangan lupa Ini bisa diikuti Lelangnya Sekarang V pegang dulu Nah V Tadi aku janji Bahwa penonton Yang ingin mendapatkan Bukunya Monica Bisa dengan cara Mengikuti Kuis di Twitter KickAndyShow Juga bisa melalui Website KickAndy.com Akan ada Lima puluhan Buku Dari Monica Yang akan Kita undi Di sana Dan V Begitu juga Dengan buku Yang kamu buat Bagi penonton Yang ingin mendapatkan ini Caranya Mudah Yaitu Melalui Kuis Di Twitter KickAndy Show Dan juga Melalui Website KickAndy.com Ya Ada lima puluh Buku yang bisa Kita bagikan Nah Juga Bagi Anda Yang tadi Nonton acara ini Dari tengah Bukan dari depan Jangan khawatir Karena Anda Bisa menonton Tayangan ulangnya Di Metrotvnews.com Juga ada Cuplikannya Di Youtube KickAndy.com Dan tentu saja Di akhir ini Saya ingin Mengimbau Anda Untuk berbuat baik Selagi masih ada Kesempatan Salah satu caranya Adalah dengan Ikut Lelang di Benibai Ada Imani Dengan gambar V dan pesan-pesan Yang membangkitkan Semangat kita Bersama Semoga Apa yang Saya ceritakan Hari ini Memberikan kontribusi Untuk Anda Sehingga Terinspirasi Untuk melakukan Hal baik Tetap semangat Apapun cobaan Hidup Yang kita alami Sampai jumpa Terima kasih Terima kasih Sampai jumpa Elevate Sampai jumpa